Pulang Pak Eko Ya sekarang tanggal 31 Desember 2019 Ini di minggu terakhir Gue kerja Dan makasih banget Buat tahun 2019 ini Ya udah banyak banget hal yang gue lakuin Di tahun 2019 Ya semoga di tahun 2020 Gue semakin baik Dan ya gue semakin banyak belajar Ngomongin furnitur yang kemarin Di tahun 2020 ini gue pengen ngecat tembok kamar gue dan dapur Soalnya udah agak pudar dan gue udah bosan warnanya biru yang di rumah Gue pengen ganti warna putih Gue gak tau putihnya itu putih gading atau nanti putihnya agak-agak kebiru-biruan gitu Atau agak kuning Gue sih pengennya gading Dan ini lagi diproses sama bini gue Ini gue lagi ready Gudang bangunan di Jelera Echondet Putih aja ya? Kalau putih ada campuran juga gak sih mas? Sama, semua pasti campur Campur semua pasti ya? Ini mana ya bun? Ini mana bun? Putihnya agak ke biru-biruan gitu sih Apa sih mereknya? Propan Kita emang biasa pake propan kok Yang di rumah pake apa? Propan Ya men sekarang di tanggal 1 Januari 2020 Ya welcome 2020 Ya aku dapet kabar dari grup WhatsApp atau dari personal Banyak banget orang yang ngomong banjir di mana-mana Bentar bentar Yang kemarin gue ke toko bangunan gue beli cat Ini catnya 2020 ini kamar gue pengen gue ubah ke putih gading Yang tadinya dua warna krim sama biru Tahun 2020 harus baru sih men gue Biar kamar keliatan agak luas Dan mungkin nih yang disini-sini Mungkin nanti gue bakal pindahin Ini dia Gue pake Gue pake propan Dan kamar gue ini Catnya juga sama pake propan Sekitar 3-4 tahun Kualitasnya bagus Makanya gue pake ini Dan gue gak mau pelain cat dan cat kayu Dari Nippon Pen Warnanya coklat Kejala banjir itu dari sampah atau dari masyarakat itu sendiri yang buang sampah di kali Untuk perubahannya kita bareng-bareng aja sih sebenernya Dari masyarakatnya juga buang sampah yang benar Dan pemerintahnya juga untuk gotong royong bersihin sampah di sekitar kali Iya Gue deket banget kali ciri wong men di belakang Dan sekarang siaga 2 Gue gak tau masuk sini atau enggak Mudah-mudahan sih gak masuk men Doa para-para jomblo itu terkabul semua Hujan dari sore Setelah gue beli cat kemarin Sampai sekarang siang Sekarang udah jam Jam 2 kurang 10 menit Iya men Hujannya lama Makanya mungkin banjir dimana-mana Karena hujannya tuh hampir satu hari Banjirnya udah sampe sini men Ini di Ciliwung terakhir sih Perbatasan bulu Ciliwung Iya belakang rumah gue men Beberapa jam kemudian Depan rumah coy Iya men Udah jadi lautan Di sana Ciliwungnya men Iya Airnya dres banget ke Sana Di awal 2020 Tanggal 1 sekarang Januari Semenjak hujan dari kemarin sore Sampai Sekarang 24 jam men Hujannya Menghasilkan banjir yang lumayan gede Gue gak tau harus nyalain siapa Yang jelas ini kartu lampa dibuka Yang pertama Udah kena di depan garasi Tapi gue gak tau ini masuk apa gak Kata istri gue tahun 2007 Kemarin Itu pernah masuk ke rumah Dan kena 3 tangga atau 4 tangga Dan gue harus beres-beresin semua men Gue gak terlalu banyak video disini Tapi gue pengen nge-shoot Airnya sampe mana Iya men Mana airnya Mana airnya Ini dia airnya men Sekarang udah mau maghrib Gue gak tau nih surutnya kapan Sedengkul orang dewasa men Iya Gue selalu berdoa biar Gak masuk ke rumah sih Soalnya kalo gue masuk ke rumah Takutnya besok gue gak kerja dan Iya Gue bakal berespirasi rumah tuh bakal capek banget sih men Dan pertama kali di hidup gue Kamar gue masuk air Sekitar sebetis gue Ini keadaan rumah sekarang dan Ini kamar gue Dapur gue Alhasil Gara-gara banjir gue ngungsi di kamarnya Opa sama Oma Sama Fahri Dan istri gue lagi makan Iya men Risikonya Kalo deket kali Ciluung Kayak gitu ya Dan pagi ini surut Tapi lo liat Lumpurnya Tebal banget sih Gue harus bersihin ini Sekarang udah jam Setengah delapan Iya Siapnya siap-siap Untuk bersihin Iya men Thank you 2020 Semoga banjir ini jadi berkah men Iya gue kerja lagi Udah gue bersihin men lantai-lantainya Sampe gue gerah banget Dan sekarang listrik gue nyalain lagi Jadi pencerahannya lumayan bagus lah Daripada yang tadi Kasian banget orang-orang yang Kasurnya kena Yang lemarinya kena Dan Iya perabotan-perabotan mereka Yang kena furniture mereka Iya gue gak tau jadinya Kalo gak ada Orang di sekitaran gue Yang ngangkat tadi kulkas gue Terus yang ngangkat Furniture-furniture gue Iya semuanya selamat men Gak ada yang gak selamat 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 semua Sekarang gue lagi pembersihan Kondisi sekarang Lagi Kosong semua Gue gak tau ini mau langsung bocer atau enggak Tapi ini kesempatan gue langsung buat Mecet sih Ini perabotan gue di atas Dan Ya gue tinggal Mindah-mindahin foto ini Gue langsung mecet aja kali ya Dan Kesempatan gue Kalo lagi bersih-bersih gini Mending langsung gue Mencet kamarnya Ya Gue ujiin kerja Ya kerjaan gue banyak buat disini Gue gak mau nyanyain Ruangan kosong ini Ya udah kosong men Dan gue mau mencet ini dulu Gue rada capek tapi Ya meni Buat ruangan ini Buat ruangan ini Dan sebenernya Hal positif yang gue tangkep Dalam kejadian banjir ini Ya men Gue bisa ngecet Ruangan gue Padahal Gue gak sengaja Gue kemarin Beli di gudang Bangunan Dalam kondisi banjir kemarin Yaudah Perabotan sekarang Dekosong Gue sekalian Buat ruangan Dan Mencetnya warna putih Ya men Lu liat aja nanti hasilnya Dekosong 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 Terima kasih telah menonton!